Intro Pemerintah kota Banjarmasin melakukan pembangunan trotowar di sepanjang kiri kanan jalan Ahmad Yani Banjarmasin Trotowar nang dibangun hingga ke flyover di tahun 2018 ini Mengorbankan pepohonan nang salawas ini menghijaukan kawasan tersebut Lantaran diperlukan lahan nang luas Maka sejumlah pohon pun terpaksa dikorbankan Termasuk pohon palem nang sudah puluhan tahun tumbuh Pemerintah kota Banjarmasin melakukan pembangunan trotowar di sepanjang kiri kanan jalan Ahmad Yani Banjarmasin Trotowar nang dibangun ke flyover di tahun 2018 ini Mengorbankan pepohonan nang salawas ini menghijaukan kawasan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Muhyar Wayah Ditakuni Prima TV memahami bila dilakukannya penebangan puluhan pohon palem Di jalan protokol Ahmad Yani dikarenakan menghalangi pembangunan trotowar Nang pengerjaannya telah dilakukan dengan standar nang baik Dengan fasilitas untuk memberikan sarana bagi pengguna jalan disabilitas Sehingga diperlukan lahan nang luas Maka sejumlah pohon pun terpaksa dikorbankan Termasuk pohon palem nang sudah puluhan tahun tumbuh di sana Menurut Muhyar ada sekitar 40 batang pohon terpaksa ditebang Karena posisinya nang sebagian persis di tengah-tengah trotowar Pihaknya pun memberikan izin penebangan pohon tersebut Karena untuk kepentingan umum Dengan kompensasi dari pihak kontraktor diminta mengganti dengan menanam pohon Bisa di wilayah trotowar jalan itu atau di tempat lain Muhyar menyatakan masih banyak pohon nang tetap dilestarikan dalam pembangunan trotowar tersebut Lantaran dianggap kadang terlalu menghalangi jalan Apalagi sulit menanam pohon nang sudah besar Pemerintah kota Banjarmasin Ujar Muhyar akan terus menggalakan pengejauan di tengah kota Sebagai upaya untuk mengurangi volusi udara dari asap kendaraan nuan debu Waya arus lalu lintas semakin padat Prinsipnya kayak inilah Kalau pohon itu memang mengganggu pembangunan jalan itu Itu mau kadang mau Apalagi mengganggu pengguna jalan yang dipabat Itu mau kadang mau memang harus di kalahkan Harus ditebang Kemudian kalau masih bisa dianggap bisa dihindari Untuk ditebang kadang akan ditebang Dihindari untuk dibiarkan lah di posisi itu Nah kemudian dari tebangan itu harus ada penggantian Dari beberapa titik yang ditebang mereka juga sudah menyiapkan untuk membangun Memganti dengan beberapa pohon di lokasi yang lain Ataupun di lokasi yang sama Selama di titik itu masih bisa ditanam Nah keloyang itu pasti di tengah Dan sudah dibangun anunya nih Tapi itu pasti dirapikan oleh mereka Karena mungkin kalau misalnya ada jalur di Pabel itu Kalau kena ada pohon di tengahnya Lalu mereka harus diliung makan kan ada bagus ya Nah itu dampak dari pembangunan itu kan pasti ada yang harus di kalahkan lah Salah satu mungkin pohonnya harus mengalah Daripada yang orang di Pabel ke jalan tuh Gak pernah salah pulang Nah jadi itu memang Tapi mereka mengalah tetap akan disiapkan tanaman baru Untuk ditempatkan di posisi Di posisi itu kalau memungkinkan di space belakangnya Kalau keadaan pemungkinkan mereka ditanamkan di posisi lain Terus ada beberapa pohon yang di kalahkan Pak Dari asli pembangunan ini Kalau keadaan salah yang di kalahkan itu yang pohon palam-palam Yang sudah memang kondisi pohon palam itu Memang di tengah jalan Karena bisa dihindari lagi Kemudian dia kondisi pohonnya sudah agak tukarlah Nah itu dikhawatirkan kalau keadaan Memang mengganggu Sebagaimana diketahui pemerintah kota Banjarmasin Sedang melakukan pembangunan besar-besaran trotoar jalan di jalan Ahmad Yani Dari pal 1 hingga pal 6 Untuk tahap pertama tahun 2018 ini Akan dibangun hingga flyover sisanya akan dibangun di tahun 2019 Anggaran untuk periode pertama pembangunan trotoar di jalan Ahmad Yani ini Dialokasikan sekitar 10 miliar rupiah Selamat menikmati